Bagi aktor Atau aktris di Indonesia Yang tidak punya range Seluas Prilly Untuk Gue harus akuin Walaupun gue males untuk mengakui ini Dia akan Tapi Tapi harus gue akuin bahwa Prilly Punya range yang gue butuhin Untuk karakter niskala di film Kukiraku Memerankan bipolar sendiri Dan memerankan karakter ini Gak pas disini Dan gue tau Cuma Prilly yang bisa memaintain Yang ini sebagai anaknya sendiri Karena Tugas kita Beban yang berat Bukan hanya sekedar menyampaikan Isu aja Selepas syuting Kita masih punya moral terhadap Isu yang kita bawa ini Ke film Ini suara gue putus-putus ya Putus-putus sedikit Tapi masih bisa didengar Oke Jadi memang gue ngerasa bahwa Prilly orang yang paling tepat Untuk Gue ajak Bermain Sebagai niskala Dan Dia orang yang tepat juga Untuk jadi produser Film gue Karena Kita tau Prilly jago Jago sekali jualan Kita tau Prilly jago sekali Kenapa gak Gitu loh Gue Cukup Cukup pede Dengan hasilnya Dan kayak Ya ayo Kita bikin yang Bagus bareng-bareng Braille Iya betul Dan kita punya Visi yang sama Kita punya Kerenkahan yang sama Itu sih yang Membuat kita Bisa bersatu Karena Ya mau seberapa Jago aku jualan Mau seberapa bagus ceritanya Tapi kalau visi kita Gak sama kan Ya pertama juga Kita gak akan bisa Dari hati gitu kan Tapi kita punya visi yang sama Bahwa Gila ya Kesehatan mental itu Penting banget gitu Terus Aku sama Umay kan Sebelum kita bekerja Kita udah temenan duluan ya Kita udah sahabatan duluan Jadi Umay tau What I've been through In my life Aku juga tau What Umay been through Jadi kita Tau Kondisi mental Masing-masing Yang akhirnya Membuat kita punya visi Untuk Ya ternyata Kesehatan mental itu Memang penting Dan Bukan kita aja Yang ngerasain kayak gini Yang lebih parah Banyak gitu Yang Yang lebih Ngerasa sendirian Yang lebih ngerasa Masalahnya Itu Numpuk banget Di kepala dia Itu bukan kita aja Banyak gitu Di luar sana Dan Makanya kita kan juga Bekerja sama dengan Di Polarkare Indonesia Untuk juga Menjadi patroli kita lah Di saat kita bikin Untuk ngeliatin Asistensi kita Bahkan di saat Filmnya itu Baru raw editing Jadi Editingnya belum selesai Baru raw Itu kita Melakukan nobar Bersama mereka Untuk 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 ngasih lihat Bahwa ada yang salah gak Ada yang salah gak nih Dari sisi Di Polarnya Karena kita gak mau Misleading kan Sampai akhirnya Orang Di Polarkare Indonesia Yang juga penyintas Penyintas Di Polar Dia bilang Dia nangis banget Pas nonton Terus dia bilang Aku kayak ngeliat diri Aku sendiri Nah jadi dari situ Kita tenang Berarti Alhamdulillah Aku sudah tepat Meraninnya Dan film ini Udah bisa nyampe Karena orang yang Penyintas Di Polar Sudah nge-review Sudah ngasih kita Masukan Yang akhirnya Yaudah Bakal tayang tanggal 3 Februari ini Jadi banyak banget Yang kita libatkan Psikolog Di Polar Di Indonesia Yang akhirnya Buat kita juga ngeliat Wah penting banget Kita menjaga Kesehatan mental Yang akhirnya Menyamakan visi kita Menarik banget Berarti untuk film ini Nah Kalau Umay Ini berarti Debut pertama kamu Untuk membuat Buat film ya Kalau Film panjang Iya Ini debut Penyutradaraan Film panjang Aku Tapi Kalau buat Aku sebelumnya Udah dari 2015 Itu pernah ngerjain Beberapa film pendek Di Youtube Dan Ya emang Ini sih juga Bentuk Nekatnya Prilly Dan Salah dua Eksekutif Producer kita Kak Gilang Dan Kak Shendi Yang Mercayai Yang Apa ya Punya Kemauan Untuk mempercayai Projek Sebesar Dan seberat Ini isunya Kepada anak Waktu itu Gue masih 19 tahun Kepada anak 19 tahun Yang baru Ngerjain short movie Di Youtube Jadi kayak Ini kesempatan Yang gak bakal Dateng lagi Mungkin kalau misalkan Gak kemarin Gue nekat juga Jadi ya Makanya seneng banget sih Bisa dapet Kesempatan Menyuarakan Karena Mungkin Ya kita seneng ya Film Kukirakau Rumah Itu bisa masuk 30 seleksi awal FFI Atau kita bisa Agent premier Di JAF Atau kita bisa Masuk nominasi Di FFI Tapi Buat Gue yang lebih seneng lagi Ketika Forum group discussion Sama orang Bipolar care Indonesia Dan mereka terasa Mereka relate Sama ceritanya Jadi Yang lebih penting Daripada penghargaan Penghargaan itu Semua sih Adalah Kita bisa menjadi Megaphone Kita bisa menjadi Megaphone Kita bisa mengamplify Isu yang mau kita bawa Kepada orang-orang Jadi ya Gue bersyukur banget Atas hal itu Ya Menarik sih Nah Kalau untuk Rili sendiri Ini Project Produsen pertama Kamu atau gimana Jadi Produsen pertama Jadi sama-sama Sama Umay pertama Umay pertama Mendarai film panjang Aku juga pertama Memproduce film Jadi Ini pertama kalinya Di belakang layar Sekalian Main juga Dibatang layar Dibatang layar Dibatangnya tuh Luar biasa Harus ngerusin Belakang layar Tapi harus mikirin Depan layar juga Kayak Misalnya Kalau di syuting Pemain-pemain pulang Aku evaluasi Produksi dulu Sama crew-crew Dan sama tim Terus Gimana kita mengelola Budget Strategi marketing Dan semuanya Tapi itu kan Sebenarnya Sudah menjadi Pekerjaan aku Cuma di bisnis Gitu kan Aku gak pernah Memproduce film Sebelumnya Cuma di bisnis Aku udah Udah di belakang layar Juga gitu Jadi sebenarnya It's kind of the same thing Cuma bedanya Produser kan Kita membawa Produknya itu kan Karya Produknya karya Tontonan Yang membawa pesan Jadi ya Tantangan yang luar biasa Juga buat aku Tapi juga Di proyek pertama ini Kita udah sangat bersyukur Karena banyak banget Pintu yang terbuka Buat kita Kayak yang tadi Disebutin sama Umay Ya pertama kalinya Aku bisa Apa ya Filmnya Ada Di 30 seleksi awal FFI Sebelum-sebelumnya Gak pernah Terus juga bisa Ke festival Jav Ditayangin disana Sebelum-sebelumnya Gak pernah sama sekali Eh pas Ngeproducerin sendiri Pertama kali Malah Kebuka pintu-pintu itu Yang tadinya Aku tidak pernah Tidak pernah nyangka Akan ada Dan Lucunya di Jav itu Kita berdua Sama-sama kayak Ngobrol Gila ya Maksudnya Kita bisa masuk sini loh Terus Datang Datang Ketemu sama orang-orang Yang emang mau nonton Dan membahas Film kita Ya Ya itu Itu pengalaman Pengalaman yang Luar biasa sih Maksudnya Itu deg-degannya Gila sih Karena Bukan deg-degan yang Biasanya kepilih Pernah alami Ya Karena yang nonton di Jav itu kan Target marketnya beda nih Sama bioskop kan Karena Itu kan emang festival Jadi orang datang ke situ Memang Orang-orang yang pecinta film Yang emang pengen Nonton film Jadi pas Aku lumayan agak gemeteran juga Pas di depan Waktunya Sesi tanya-jawab Karena kalau di Jav kan ada sesi Kita Membedah gitu kan Dan tanya-jawab gitu Sesuatu yang gak pernah kita rasain sebelumnya Sesuatu yang gak pernah kita rasain Biasanya Biasanya Kalau datang Ya udah Foto Di promo Foto gitu ya Iya Biasanya promo Foto gitu kan Tapi ini beneran Orang tuh nanya Kenapa gini Kenapa gini Jadi kita bener-bener Wow Kayak Kita harus menyiapkan jawaban Secara teknis Umay Pastinya kan Kalau secara teknis Terus secara issue Aku sebagai produser Jadi bener-bener Itu pengalaman yang luar biasa Untuk kita Dan Ya aku seneng banget lah Sama Umay Kita sama-sama dari nol Dan sama-sama bisa Membuka banyak pintu Lewat film Kukira ke rumah Gitu Menarik sih Dan menurut filmnya itu sendiri Sangat menarik Karena issue yang dibahas Itu juga cukup berat Dan Jarang dibahas Sama banyak orang Dalam sebuah film Nah Kalian berdua ini kan Sama-sama baru Ada di belakang layar ya Kenapa akhirnya memilih Untuk ngangkat issue Yang cukup berat nih Dan butuh bantuan Dari orang-orang lain Yang emang profesional Di bidangnya kan Mungkin Kalau misalnya Sebagai permulaan Kan banyak orang-orang Yang yaudah coba Film-film yang santai aja nih Cinta-cintaan aja Kak Atau mungkin yang lain-lain juga Karena kita berdua Suka tantangan kali ya Umay itu suka tantangan Dan isi kepalanya Umay Itu lumayan agak gila juga Karena setelah kita produksi Kukira ke rumah Kita kan produksi Seri-seri juga Seri terampir yang kita produksi Itu ceritanya juga Out of the box gitu Terus Aku juga orangnya Ya Kalau bisa kita Ya thrill seeker Kita Kita berdua Sama-sama orang yang Orang yang Emang suka tantangan sih gitu Emang suka tantangan Kita suka men-challenge Dan Memberikan surprise Ke diri kita sendiri gitu Karena kalau gak dicoba Kan kita gak tau Kita bisa atau enggak kan Nah ternyata kita bisa Dan juga Ini yang menurut aku Kenapa penting banget Untuk kita memilih Lingkungan pertemanan kita gitu Jadi kita itu kan Juga dibantu sama Banyak banget temen kita gitu Kayak Salah satunya Pak Montitiwa Dia adalah Supervisi kreatif kita Pak Montitiwa udah Filmnya udah Banyak banget Dan Karyanya diakui Dimana-mana Di industri ini gitu Bagus banget Yang akhirnya Bisa menjadi penasehat kita Menjadi supervisi kita Akhirnya kita gak Ngasal gitu Dalam mengemas cerita Terus juga Dari scoring musik Kita dibantu Sama Mas Andrianto Maksudnya kayak Itu karena kita Berteman sama dia gitu Tulus gitu Terus tiba-tiba Pas kita berkarya Akhirnya mereka rela Ngebantuin Ngawasin Dan semuanya Nah akhirnya dengan Adanya lingkungan Pertemanan kita Yang positif Kita bisa Memproduksi Satu karya yang Ya bisa terbilang Berat gitu ya Walaupun pertama kali Gitu Karena kita ditemanin Sama orang-orang yang Tepat gitu Kalau dari Gue sih Di kepala gue Go big or go home Kayak ini Mungkin ya Kalau gue selalu Di setiap project Gue kayak Mungkin ini One last shot gue Untuk ngasih tau Ke orang-orang gitu loh Karena Kalau yang tadi dibilang Kenapa gak bikin yang Ringan-ringan aja gitu Pertanyaannya Gue balik ya Kenapa Kenapa harus bikin yang Ringan-ringan Maksudnya Sedangkan isu-isu yang Besar gini Siapa yang bakal Mau ngasih tau Ke orang-orang umuran gue Maksudnya Gimana caranya Gue bisa ngasih penyuluhan Dengan tanda kutip Bisa dinikmati gitu loh Gak Gak terlalu pesan Layanan masyarakat banget Gitu Tapi Gimana caranya Gue bikin Bikin sesuatu Isu yang berat Tapi tidak menggurui Itu kan Yang cukup berat gitu Karena Dari Sudut pandang gue aja Ya gue masih 19 tahun Ini Ini pandangan gue Terhadap Terhadap Bipolar Yang diasistensikan Oleh Orang-orang yang Hebat-hebat menurut gue Gitu sih Tapi emang menarik banget sih Ketika menyampaikan Tadi Prilly juga sempat Mention Kalau misalnya Kayak film Penyalin Cahaya Contohnya kan Menyambutin suatu isu Dengan cara yang Dikemas dalam sebuah film Yang mungkin orang yang Gak tertarik sama Kekerasan seksual Mampu itu untuk Dimikmatin hiburannya Tapi bisa dapet Maknanya juga Dan ini mungkin Salah satu cara Dari kalian juga Untuk mengangkat Isu bipolar itu sendiri Yes Betul banget Jadi memang Kita berdua setuju Bahwa Film adalah Kendaraan yang tepat Untuk menyampaikan Sebuah pesan Makanya Kita memilih film Dan kebetulan juga Kita udah kerja di industri Ini dari kecil 13 tahun Lebih kecil lagi Dan akhirnya Industri ini Udah menjadi Apa ya Udah Menjadi hidup kita Jadi ya Yang pastinya Kita memilih film Untuk menyampaikan pesan Ada Mas Andi Nonton Mas Andi Halo Mas Andi Nah Untuk kalian berdua sendiri Kan tadi Sempat dimention juga Kalau misalnya Ini tuh bikin filmnya Udah jauh lebih lama Daripada Yang sekarang mau keluar nih Emang berapa lama sih Proses pembuatannya Dari awal banget Mungkin idenya muncul nih Dari idenya muncul Dari rumah yang mungkin Boleh ceritain Dua tahun kan Mas Enggak ada 2019 Tahun berarti ya Tiga tahun Ya Dari 2019 Pertengahan Itu ide Jadi awalnya itu Formatnya siris sebenernya Ya Awalnya formatnya siris Itu sudah Diluncurkan Idenya dari 2019 Akhir Terus Pak Montitiwa Yang menyemangatkan Udah gak Bikin aja Jadi film panjang Bikin jadi format film panjang Hargo bantuin Dan lain-lainnya Ya dia 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 dan Mas Andi Emang ngasih Ngasih banyak banget Support secara Segala macam Hal lah ya Ke kita Jadi ya Ya Ide awal dari 2019 Terrealisasikan syuting Di 2020 Akhir Dan akhirnya Bisa tayang Di Tahun 2022 Tanggal 3 Februari Ya Jadi setahun Jadi ya Dari 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 sampai tayang Itu Ya 3 tahun 2 tahun setengah Ya 2 tahun setengah Betul Ini kan berarti Prosesnya cukup panjang ya Itu apakah karena Hadanya pandemi juga Jadi mempengaruhi Prosesnya itu Atau gimana sih Mungkin boleh diceritain nih Dari Mili mungkin Ya Atau Teknologi teknis ternyata Bikin film itu kan Gak gampang ya Kayak Kita punya ide nih Terus Yuk bikin film Ya gimana Kita perlu banyak banget Persiapannya gitu Kita benar-benar harus Nulis skripnya Skripnya harus benar dulu Yang tadi udah di mention Bahwa kita punya 13 draft Skrip gitu Jadi 13 revisi Dan Dan revisinya Major ya Jadi bukan dikit-dikit gitu Semuanya direvisi gitu Jadi kita punya 13 draft Yang juga mempengaruhi Lokasi Budget Apa segala macem Gitu kan Ya kalau ceritanya berubah Otomatis lokasinya berubah Kostum berubah Apa semua Gitu kan Terus kita juga Jadi kayak Dominic Effect gitu ya Ya Domino Effect Jadi Pertama sih karena skrip Kedua Yang pastinya kan kita nyari Kru-kru yang Nyaman Untuk bekerja barang kita Yang percaya sama kita Karena gak gampang loh Aku baru pertama kali Ngeproducerin Umay Masih muda Pertama kali Direk film panjang Gak gampang kita Nyari kru yang Bener-bener percaya sama kita Kayak percaya bahwa Kita sebagai anak muda Yang pertama kali mau berkarya Itu serius kok Dan bisa Kita ngelukin ini Karena banyak banget Yang underestimate juga Bahkan nyari kru-kru Gampang Karena Banyak gitu yang underestimate ya May Wah banyak Ya kayak misalnya Gimana sih waktu nyari Pemain Misalnya kita milik kru gitu Kru-nya ini udah Keren banget lah Tapi Melihat produsernya aku Pertama kali ngeproducerin Sudah dari rumah Dia bilang Ah enggak ah gitu Terus Pemain 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 Ngerasa Pemain kayak Kita belum punya kapabilitasnya Dan lain-lain gitu Tapi Kita gak pernah mau anggap serius sih Karena Kita percaya bahwa Yang bakal ngomong Akhirnya adalah karyanya kan Bukan kitanya Iya Gitu sih Aku sih nanggap serius ya Waktu itu ya Ya udah Karena maksud aku gini loh Maksud aku gini loh Mental Mental Kayak Mental kayak Kalau kita baru melakukan pertama kali Berarti kita jelek Itu kan Kayak nutup Segala Nutup banyak banget Untuk orang yang Baru mau mulai gitu ya Sedangkan aku tuh Tipenya Yang sangat positif gitu Kalau ada orang mau berkarya Ya pasti akan aku dukung gitu Dan Gak mungkin langsung aku Rendahin lah gitu Apalagi kalau skripnya Menarik Skripnya bagus Terus juga orang-orang di belakangnya keren Gitu kan Ada Pak Monti Ada Mas Andi juga Bukan kita doang berdua Ujuk-ujuk Bikin cerita gitu Pak Monti Ngawasin penulisan skrip itu gitu Iya tapi Banyak banget yang kayak Underestimate Ah enggak ah Takut jelek Takut jelek Iya Dan akhirnya tapi Aku bersyukur banget Banyak pemain yang Underestimate kita Karena akhirnya Mereka lah yang Mempertemukan kita Sama Jordi Akhirnya Akhirnya Sama banyak yang menolak Iya Karena sebelumnya Aku gak kenal sama Jordi Tapi abis itu Aku carikan Pokoknya Harus cari yang keren banget Yang bagus banget Dia gak usah Kita ngeliat pemain itu Dari followers Gak usah kita ngeliat Pemain itu dari Engagement social medianya Yang penting Dia bisa acting Yang penting Dia bisa merepresentasikan Karakter si Pram ini Terus Gak tau kenapa Mungkin emang udah jodoh Ketemu sama Jordi Tiba-tiba ketemu Terus Umay juga Sama-sama gak sih akunnya Ini nih Terus akhirnya Aku udah kayak Oh my god Ini pas banget sih Aku udah langsung kayak gitu Pas melihat Jordi gitu Terus akhirnya Kita tawarin ke Jordi Dan Jordi sangat welcome Sama kita Padahal Jordi itu Juga dia teater Terus dia juga Udah punya pengalaman Acting yang luar biasa Tapi dia gak Ngeremehin kita gitu ya Dan Sampai dipilihnya Jordi Untuk main di film kita pun aja Dipertanyakan sama orang-orang Kayak Masa sih Ini proyek udah proyek rookie loh Kasiannya proyek Proyek anak baru Proyek baru Direkturnya baru Terus lu sekarang mau gambling lagi Main talentnya baru juga Dan Ya tapi Balik lagi Kalau gue Gue bukan tidak Tidak Apa ya Kalau gue Gue gak Nanggap serius Sekarang balik lagi Ya let the art speak For itself Ya ujung-ujungnya Pas ketemu orang-orang yang ngomongin gue Ngajakin gue salaman Dan ngajakin gue ngobrol Jadi kayak yaudahlah Oh berarti mereka juga yakin Sama karya kalian ya Hasilnya kayak gimana Iya Dan akhirnya Akhirnya kan akan kayak gitu Ya Seneng banget lah Pokoknya akhirnya kita ketemu sama Jordi Yang pas reading Aku udah yakin banget Bahwa dia adalah Pram Terus kita ketemu sama Senina Ketemu sama Raim Ketemu sama Tante Yunik Sama Kiki Narendra Ya Mereka berdua adalah artis senior Yang luar biasa Yang actingnya gak diragukan Jangan gitu loh Mereka Kesannya artis senior tua banget mereka Enggak dong Maksudnya kan lebih dulu ada di industri ini Gimana sih Iya Iya Aktor yang udah lebih dulu ada di industri ini Actingnya luar biasa Projectnya udah ratusan Tapi memberikan kita kesempatan untuk Untuk maju gitu Akhirnya Tante Yunik Sama Om Kiki Om Kiki Narendra Menjadi Pemain juga Di project ini Dan akhirnya ternyata Kes Kukiraka Rumah itu Sempurna Menurut aku Gabungan yang sangat sempurna gitu Karena Dari cara kerjanya Kita have fun banget Kita udah kayak keluarga banget Hasilnya pun kita saling mendukung Energinya saling mendukung Dan Dan yaudah ternyata Sampai sekarang tayang Ya Orang yang ngomong tadinya Ih apaan sih Kok Jordi Kok ini Kok ini Akhirnya diem Karena udah nonton filmnya di Jav Terus juga Jordi Is Jordi now Jordi udah Mendapatkan tempat yang luar biasa Di industri ini Mukanya udah dimana-mana Sekarang gitu Jadi ya itu dia Itu adalah buah Shenina Udah masuk nominasi FFI Pak Kiki juga Jadi ya Siapa Jangan pernah meremehkan Orang sih Karena kita gak pernah tahu Ini Ini poin yang Poin yang menarik juga Bahwa Kukira kau rumah ini Bukan hanya Membawa Isu Tentang kesehatan mental aja Tapi Kukira kau rumah adalah Bukti nimpi gilanya Anak muda Yang persisten Sebenernya Dan gue berharap Untuk seribu Hampir seribu dua ratus Orang yang ada disini Bahwa Lo bisa jadiin Kukira kau rumah Adalah Bukti bahwa Ada kok anak muda Yang tetap persisten Walaupun Dianggap sebelah mata So Fight for your dream Dan Ya kita Disini sekarang Alhamdulillah Udah mau tayang Filmnya 3 Februari 2022 Jadi Itu sih yang Yang buat gue Seneng banget Bahwa ini akan mau tayang Karena Ini bentuk mimpinya Anak-anak muda Yang Yang emang semangat Dan persisten Sama apa yang Mau dilakuin Aku ngeliat kalian Berdua Kayak kalian tuh Jatuhnya visioner Banget gak sih Mungkin di tahun 2020 Pas kalian dulu Baru mau mulai shooting Senina Jordi Namanya belum sebesar sekarang Cuma ketika Kalian ngeluarin ini Mereka Mereka awalnya Ngeliat kayak Aduh Pemainnya Kayak gitu-gitu doang Berani juga nih Eh gitu Cuma pas mau keluar filmnya Dan ternyata Senina punya nama Si siapa namanya Jordi Jordi punya namanya Jadi kayak Akan Wah menarik ya Ini mereka berdua Kayak visioner nih Udah bisa melihat Dari lama Mereka berdua Karakter-karakter Dan orang-orang Di balik film Kira kau rumah Ini punya Potensi itu Cuma emang belum Kebuka aja Karena kita Memberikan Kepercayaan Semua Kepercayaan Yang kita punya Buat semua orang Yang ada disitu Banyak dari Krunya juga Bukan Orang-orang Kru film Tapi Gue Dan Prili Ngasih Kepercayaan Mereka 100% Atau bahkan 1000% Kepercayaan Kita untuk Mereka Untuk mengeluarkan Potensi maksimalnya Mereka Dan membantu Juga Untuk Mengeluarkan Potensi maksimalnya Kita sebagai Produser Direktor Dan Prili Sebagai pemain Juga Jadi Kuncinya adalah Itu Bahwa Saat kita Memulai Di awal Kita gak pernah Gak pernah Underestimate Satu sama lain Saya gak pernah Sama sekali Lihat kayak Jordi anak baru Pasti gak bisa nih Kalaupun Kalaupun Itu ada Ada Sekelibat Di kepala Gue waktu Reading Gue pasti akan Ngomong sama Jordi Jordi Kok gue ngerasa Kayak gini ya Maksudnya Didiskusikan Akhirnya Gak diomongin Di belakang Itu sih Jadinya Itu yang Kenapa Ngebuat Ngebuat Proyek Kukira Kau Rumah Adalah Proyek Yang Sangat dekat Untuk kita Anak Anaknya kita Anak pertamanya Kita yang Kita bikin Dengan Segala ketidaktahuan Kita Bingungnya kita Dan lain-lain Tapi Ya Perjalanan yang Menyenangkan banget sih Untuk bikin Anak pertama kita Ini maksudnya Kira Kau Rumah Kalau aku Sebagai produser Maksudnya Kok visioner banget Pas udah mau tayang Jordi udah Dimana-mana Si Nina udah Dimana-mana Pas shooting Banyak yang Ngeremehin mereka Banyak yang Ngeremehin Keputusan kita juga Kalau aku Melihatnya adalah Kualitas Is number one Karena Dengan adanya Dengan adanya Kualitas Followers Engagement Itu nanti Akan mengikuti Tinggal tunggu Waktu aja Beda Kalau Beda Kalau kita Dapet engagement Duluan Atau Dapet followers Duluan Tapi kita Nggak ada kualitas Nanti akan Turun Dengan sendirinya Orang bisa Unfollow kita Kapan aja Orang bisa Gak suka Lagi sama kita Kapan aja Tapi kalau Dari awal Kita udah Menginjakan kaki Di industri ini Bawa kualitas Diri kita Bawa kerja Keras kita Bahwa Gue pengen Kerja keras Gue pengen Kerja keras Untuk menjadi aktor Gue pengen Menjadi aktor Yang baik Gue pengen Memberikan Semua yang Gue punya Gue pengen Menggali potensi Yang gue punya Penonton Akan bisa Menangkap Usaha itu Dan bisa Melihat Kualitas itu Di saat Karya kita Tayang Kan sebelum Sebelum Kukirakal rumah Senina Ada di Penyaring Cahaya Ada di Seri-seri Jordi juga Ada di Filmnya Dia yang One Night Stand Ada di Seri-seri Penonton Ngeliat itu Kan Jordi Bagus banget Actingnya Akhirnya suka Sama filmnya Akhirnya suka Sama serisnya Akhirnya Follow Instagramnya Akhirnya Kenal Sama orangnya Karena Kualitasnya dulu Bukan karena Follow dulu Follow dulu Jadi Aku selalu Percaya Kualitas itu Nomor satu Followers Dan engagement Itu bonus Jadi Aku tidak pernah Sebagai produser Bahkan kita Sekarang Lagi persiapan Project baru Kemarin kita Habis selesai Memproduksi Series Itu Memilih pemain Gak pernah Ngeliat Instagramnya Dulu Kita bener-bener Ngeliat Actingnya Dulu Jadi kita Kayaknya gue Pengen ini deh Project sebelumnya Apa ya Kita nonton dulu Actingnya Gitu Atau screen test Dulu Gitu Jadi bukannya kita Lihat followersnya Segini nih Enggak Karena Followers gak bisa Ngebantu apa-apa Di layar Gitu Followersnya banyak Kalau actingnya jelek Gak akan ngebantu Apa-apa Penonton gak akan Gak akan Gak akan dapet Sama adegan Makanya Satu sih Menurut gue Bikin tuh Karena lo suka Bukan karena Pengen viral Ya Betul Berkarya itu Karena kita Emang Karena kita Suka Karena kita Suka Jadi mati Kalau Kalau Lo Lo Sukanya Bikin lagu Indie-indie Senja Ya bikin Kalau lo Sukanya bikin lagu Dangdut Ya bikin Gak usah Ini pasarnya Lagi ada disini Gue bikin Gak usah Ya ini kita Kita bentuk Kita bentuk yang Ya itu yang tadi gue bilang Kita tuh Ini bukti juga Maksudnya Kita bikin karena Emang kita suka Kita suka sama Sama Apa yang mau kita bikin Sama ceritanya Sama referensi Yang gue kasih Dan Ya Ya berbuah Sesuatu gitu Makanya Makanya kalau ditanya Kita apakah Kita visioner Ya itu Gue gak tau ya Visioner tuh terlalu Terlalu Gimana gitu Bahasanya Buat Buat Terutama yang masih muda Tapi Emang Selalu kita tekenin Dari awal Gue sama perintah Tekenin Dan kru semua tekenin Kita bikin yang kita suka aja Urusan Penontonnya banyak Apa dan lain-lain Ya bonus aja lah Ya khususnya kayak Untuk ada di industri ini ya Kayak Kalau pengen Masuk ke industri film Atau industri entertainment Ya berkaryalah Karena kita mencintai Pekerjaan kita Bukan karena kita Mengejar popularitas gitu Karena kalau kita Mengejar popularitas Selewat aja Popularitas itu Belum tentu bisa Membuat kita Dikenang Dan belum tentu Bisa membuat kita Bahagia gitu Ya udah Mungkin kita akan Punya banyak uang Karena popularitas itu Tapi Apalah arti Sebuah followers Kalau kita gak punya karya gitu Kalau kita gak punya Sesuatu yang Akan Dikenang Sama generasi-generasi Selanjutnya Di saat kita gak ada gitu Maksudnya Film ini kan Akan terus ada gitu ya Misalnya Apalagi Zaman digital Setelah Setelah kukir Kalau mata yang di bioskop Akan ada di OTV mana gitu Yang nanti kalau misalnya Aku udah tua Itu bisa ditonton Sama Anak-anak aku nanti Atau generasi selanjutnya Bahwa That was my first time Memproduksi film gitu Sekaligian main juga gitu Ada gitu Karyanya ada gitu Yang dikenang Makanya Karena aku Punya visi itu Dan Banyak banget Di Di industri ini Yang juga punya visi yang sama Bahwa mereka Pengen bekerja keras Pengen ada di industri ini Pengen berkarya Cuma belum dapet aja Waktunya Bukan Belum dapet aja Kesempatannya Ya kita lah yang memberikan Kesempatan itu gitu Makanya Kalau nanti lihat Seri-seri kita Pemainnya gak ada Yang followersnya Banyak Banyak Bisa pastiin Kalaupun banyak Itu memang karena berkualitas ya Kalau memang banyak Itu karena berkualitas gitu Dan Tapi aku bisa pastiin Acting mereka keren Gitu Aku bisa pastiin Kualitas mereka Bagus Jadi walaupun Pemain-pemainku followers Yang gak jutaan Gak engagement Yang gak tinggi Tapi aku bisa pastikan Mereka adalah Aktur-aktur yang berkualitas gitu Ya kayak Umar mau nambahin Proyek-proyek terakhir kita Ini Nambahin aja sih Poin barusan Proyek terakhir kita Judulnya Yang tadi balik awan Itu Ya Samin Mungkin followersnya gak sebanyak Yang lain-lain ya Tapi Tapi Etos kerjanya dia Dan lain-lain Karena banyak banget Ini gue ceritain aja Bahwa banyak banget Aktor-aktor di Indonesia Yang tidak bisa mendapatkan Kesempatannya Karena dia tidak punya followers Yang sebanyak itu Padahal Kalau mau di Dik lagi Lebih dalam Banyak banget Talenta di Indonesia Yang Berpotensi Luar biasa gitu loh Jadi Ya itu sih Alasan kenapa Kita bikin PH Dan kita bikin Kukiran Tau rumah juga Gitu sih Wow Menarik sekali Berulang Hari ini sama kalian Seru banget Nah Bertawe untuk Prilly dan juga Umay nih Selama kalian Proses syuting Hambatan terbesar Apa sih yang kalian Sempat hadapin Hambatannya itu Kita syuting Waktu pandemi Awal-awal ya Jadi masih kaget Masih pas pandemi Awal-awal Wow Iya jadi masih kaget Sama Masih kaget Sama Yang namanya Covid gitu Kalau sekarang kan kita Udah Ya udah kayak Udah hidup bersama Covid kan Kalau sekarang gitu Maksudnya Kita kerja Dan syuting Tetap berjalan Sekolah juga udah masuk Udah Udah biasa gitu Yang penting Protokol kesehatan Kalau dulu kan Wah Kita masih gak tau nih Covid apa sih Nyari Masih Hambatan pasti ya Iya Banget-banget Karena berat Nyari lokasi susah Nyari lokasi susah Terus juga Budget yang udah kita susun Kalau aku sebagai produser Budget yang udah kita susun Tiba-tiba harus naik Karena Kita harus Keluarin uang buat swap Kita harus keluarin uang Swap Pasal banget dulu kan Iya-iya Dulu satu orang Kayaknya 2 juta ya Pokoknya Itu PCR kan Kalau PCR berantang Kalau antigen kan 800 ribuan Satu orang Iya antigen 800 ribu Satu orang dulu loh Sekarang udah 90 ribu gitu Nah terus Habis itu Kita kan juga Ketat banget ya Dalam menjaga protokol kesehatan Sehari 3 kali Kita bagiin masker Jadi kru-kru dan pemain Harus ganti masker Sehari 3 kali Nah itu kan udah budget juga Terus kita kasih vitamin Ke kru sama ke pemain gitu Karena kita tau Kalau kru kan Kebanyakan cowok Cuek kan Kadang cowok tuh cuek Selama kesehatan Jadi Aku dan tim Yang beliin vitamin Buat mereka Jadi kita sodorin Ini prilin jadi kayak Emaknya anak-anak Untuk punya ya Jatuhnya ya Dikasih vitamin Kita juga ada persediaan obat Takutnya nanti Tiba-tiba di tengah Ada yang kenapa-kenapa Dan segala macem Jadi ya Itu sih tantangan terbesarnya ya Udah pertama kali Lagi covid Wah ini Gila banget sih tantangannya Cuma Bersyukur Pertama kali kita produksi Tantangannya luar biasa Jadinya pas next-next produksinya Kita udah Udah lumayan Udah lumayan santai Udah bisa lebih santai Dari dulu gitu Nah Aku ada pertanyaan Mungkin untuk Prilly nih Sebagai produsen Kenapa akhirnya Kamu memilih Untuk Nayangin film ini Itu di bioskop Mungkin sekarang kan Udah mulai banyak tuh Indah ke On demand aja gitu Terus kenapa Kamu milihnya akhirnya Untuk tetap di bioskop Karena Satu Kalau alasan personal Menurut aku Nonton film Kukira kau rumah Itu paling tepat Emang di bioskop Karena memang Kita memproduksi Kukira kau rumah Itu bukan untuk film OTT Kita memang memproduksi Treatmentnya itu Treatment film gitu Dari segi kamera Cerita Warna Kan beda Kan ada perbedaan Antara Film OTT Dan film Film yang diproduksi Langsung Untuk OTT Dan film yang Memang Film panjang Yang Sebenernya Boti-boti Tapi tayang di OTT Kan ada yang namanya Film OTT Film digital Sekarang kan Kita memang Formatnya format layar lebar Format bioskop Jadi Paling enak Nonton Kukira kau rumah Emang di bioskop Satu Terus dua Aku pengen Orang kembali Ke bioskop Gitu Gitu Karena kan Banyak banget Kemarin Film-film Dari luar Yang Penontonnya Banyak Penontonnya Bagus Pas tayang Saat pandemi Kenapa Film Indonesia Enggak Dan ternyata Alhamdulillah Ini aku bersyukur Banget Ngeliat Perkembangan Film Indonesia Udah ada yang Box office Di saat pandemi Gitu ya Udah Udah banyak banget Film-film Indonesia Yang box office Di saat pandemi Filmnya udah Di atas 100 ribu Padahal lagi Di tengah-tengah Kesusahan Di siang Jadi aku Positive thinking Yaudah Kita tayang Di bioskop aja Karena memang Film Kukir Raka Rumah Paling enak Nontonnya di bioskop Layar lebar Gitu kan Dengan Sangat biasa Terus Dan Kangen ke bioskop Kangen premiere Gitu Nanti kan kita akan Ngedain premiere Juga Jadi kayak Oh dateng dong Nanti pas premiere Iya Maksudnya Kangen banget Aja gitu Sama orang Nontonin karya kita Di bioskop Gitu Tapi emang beda sih Ketika nonton Suatu film Di bioskop Di layar lebar Dateng ke premiere Ada perasaan Aku sebagai Aku gak pernah bikin film Yang sampai ditayang Di layar lebar Ataupun main Tapi Aku dateng aja tuh Kayak ngerasain Gimana rasa puasnya Para pembuat filmnya Yang udah Susah-susah Ngebuat suatu film Di balik layarnya Dan ketika Ditonton Sangat banyak orang Premiere tuh Jadi kayak Perayaannya juga Mungkin kalau di OTT Perayaannya cuma Sekedar yang Ngumpul-ngumpul Bareng suku doang Iya Bisa premiere juga sih Di OTT Cuma Sebenernya Tayang di bioskop Saat ini tuh Tantangan Tantangan lagi Buat kita Karena kan Kalau di OTT Kita udah lepas tangan nih Mau penontonnya berapapun Ya udah Kita udah lepas tangan Gitu Kontraknya di awal Yang penting Udah tayang aja Gitu Dan Itu kan tayang di OTT Selamanya ya Jadi bisa Viewersnya juga bisa Lebih tinggi gitu Sedangkan kalau bioskop kan Paling lama sebulan Kita tayang di bioskop Paling lama Dapat layar sebulan Gitu Tantangan lagi Dalam sebulan itu Berapa banyak orang Yang nonton karya kita Dan segala macem Jadi ya Ini Kita menantang Diri kita lagi Untuk menayangkan Kuki Aura rumah Di bioskop Tapi kita Positive thinking aja Percaya semoga Banyak yang suka Sama karya kita Banyak yang akhirnya Kembali ke bioskop Gitu Untuk nonton Film-film Indonesia Dan salah satunya Kukira ke rumah Nanti 3 Februari 2022 Gue sih Percaya bahwa Cinema Experience Gak pernah bohong Lu bisa Naik rollercoaster Di PR Tapi Lu gak bisa Ngerasain adrenalinnya Itu Sama halnya Kayak lu dateng ke bioskop Lu dapet audio yang Segitu asiknya Lu dapet Pengalaman nonton Yang luar biasa Jadi Jadi buat gue sih Emang Cinema Experience Belum ada yang bisa Ngerangin sih Terus juga Shout out buat Mas Andi Rianto Yang ngescoringin Film kita Oh my god Aku penasaran Jadinya filmnya Kayak gimana Jadinya Mohon maaf aja Film kita Discoringin Sama Andi Rianto Gitu ya Musisi yang Udah luar biasa Yang udah Dapet penghargaan Di Ami Awards Banyak banget Tiap tahun Tiap tahun Selalu dapet penghargaan Selalu Terlibat Sama proyek-proyek Yang besar Tiba-tiba Ngescoringin Film kita Itu setiap adegan Rasanya jadi kayak Makin nges gitu Yang adegan sedih Jadi makin sedih Yang seneng Jadi makin seneng Jadi kayak Karena musik itu Mempengaruhi banget kan Warna untuk Sini Iya Aku kan nonton Beberapa versi Versi belum ada Busi Versi Ngeditnya belum Mas Andi yang scoring Pas udah Mas Andi yang scoring Dengan grading Warna yang ini Dan potongan Editingnya yang udah Final Itu kayak langsung Oh my god Mas Andi Gila banget Bagus banget Jadi Pas Tanpa Mas Andi Bisa gak Filmnya bisa gak Sebagus itu Bisa beda Iya bisa beda Mas Andi bisa beda Bisa beda banget Filmnya Udah gitu kan Di bioskop ya Waktu itu nontonnya Kita di bioskop gitu Waktu itu Jadi kayak Oh my god Beda banget gitu Dan Tenang banget lah Tambah penasaran aku Dari rumah ada yang Menitapain 3 Februari Udah tanya apa Dari rumah gimana Dari gue Gue cuma mau Nambahin Bahwa Tolong ditonton Di bioskop Jangan bacakan Jangan di videoin Di dalam bioskop Tolong hargai kerja Ini berlaku buat film Apapun ya Bukan buat film kita aja Karena Film Semua film Yang dibuat Di arah pandemi itu Kru-nya Pemainnya Produsernya Itu berdarah-darah Serius Parah Kita Kita semua Berdarah-darah Industri Industri perfilman ini Di era pandemi ini Lagi berdarah-darah Kalau lo mau datang Mau bayar 30 ribu Terus masuk Terus ngerekam Terus lo bajak Mending Gak usah ditonton Karena Kita lagi ada Di Era yang Kita tuh berjuang Loh buat ngasih Hiburan ke kalian Dan Bagaimana sih Cara Cara kalian menghargai Kita lebih Selain kalian membeli tiketnya Adalah tidak membajak filmnya Itu aja sih Kalau dari Dari gue Jadi tolong please Nonton yang langsung Di bioskop Dan jangan Memvideokan Even 5 detik 10 detik Itu juga bagian dari Pembajakan Dan Ada hukum bidananya Gitu aja Lalu dari gue Pokoknya jangan lupa Nonton di bioskop Kita berkaryanya Benar-benar dari hati Dari penol Berdarah-darah Kita Berkarya Dari PH yang baru Yang baru kita buat Yang baru kita bangun Sama-sama Ini benar-benar Project yang Apa ya Luar biasa lah Untuk Kita Membuka banyak pintu Untuk kita Jadi ya Semoga kalian suka Semoga pesannya Tersampaikan Semoga dengan adanya Film ini Makin banyak lagi Orang yang aware Sama kesehatan mental Makin banyak lagi Orang yang tidak Merasa sendiri Karena Kalian tidak sendiri Ada Aku disini Yang menemani kalian Lewat film Dan Apa ya Makin banyak lagi Orang yang Tidak malu Untuk Mengakui Atau mengutarakan Apa yang kalian rasakan Karena Hidup tuh Tidak harus baik-baik aja Terus Hidup tuh Tidak harus indah terus Yang indah itu Instagram aja Tapi dibalik Instagram Social media Iya Social media Sehari paling Ngepost story Tiga atau empat ya Tapi dibalik itu Apa Yang kita merasakan Kan orang Tidak pernah tahu Orang mana pernah tahu Di saat kita konsul Sama psikolog Orang mana tahu Di saat kita Nangis-nangis Sendirian Jadi Hidup Tidak harus indah Hidup Tidak harus perfect Bahkan Di Instagram Prilila Tukon Sina Yang terlihatnya Kayaknya hidupnya Enak banget Ada Perjuangan Dan Berdarah-darah Yang Aku lewati Jadi Kalau kalian Merasa Tidak baik-baik aja Kalian Tidak sendirian It's okay To be not okay Nah mungkin Sebelum aku tutup Aku mau nanya Harapan Dari Umay dulu Kali ya Untuk filmnya Nanti gimana Kedupannya Harapannya Ini sebenarnya kan Surat cinta Gue Buat orang-orang Yang punya stigma Terhadap Mental illness Jadi Gue berharap Surat gue Sampai Surat gue Bisa dibaca Didengar Dilihat Dengan baik Sama Mereka yang punya Stigma buruk Terhadap Penyakit Kejiwaan Jadi Itu aja sih Harapannya Dari gue Dan Suaranya Nyampe Itu aja Ya Suaranya Sama sih Tadi kan aku udah Sampaikan Semoga banyak orang Care sama Kesehatan mental Tapi Jangan pernah Mendiagnosa Diri sendiri Jadi harus pergi Ke psikolog Jangan malu Untuk Ke psikolog Karena kita Nggak bisa tahu Diagnosanya apa Karena kan psikolog Atau profesional Yang tahu Yang bisa Diagnosa kita Terus Kalau misalnya Kalian Bukan orang Yang mengidap Mental illness Tapi kalian Adalah support Sistem Ada di sekitar Orang yang mengidap Mental illness Semoga kalian Mengerti Bagaimana caranya Men-support mereka Lewat film Kukir Aka Rumah Kalian akan tahu Gitu Semoga akan Nyampe Aku sangat Penasaran Sama filmnya Akan seperti apa Dan Jatuhnya itu Bisa jadi Pelajaran juga Buat aku Untuk tahu Tentang bipolar Jadi support Sistem orang-orang Yang punya Penyintas bipolar Oke Prilly Umay Thank you banget Hari ini Udah ngobrol-ngobrol Kayaknya ini Kita ngobrolnya Juga lumayan Cukup seru ya Dan Nggak hanya Filmnya aja Terasa sejam ya Sudah sejam Nah Dari Prilly Sama Umay Mungkin ada yang Mau ditambahin lagi Sebelum aku tutup Atau udah cukup Saksikan Kukirakau Rumah 3 Februari 2022 Di Bioskop Oke Oh iya Aku baru ingat Nggak Bentar dulu Oke Umay Mau keluar duluan Aku nanya ke Prilly deh Kalau gitu Oke Aku nanya Prilly dulu aja Prilly Kukirakau Rumah Ini Terinspirasi Dari lagunya Apa namanya Amigdala Amigdala Atau gimana sih Awalnya Judulnya Jadi Aku sama Umay Kita berdua Suka banget Sama karya-karyanya Amigdala Dan Kira kalau Umay itu Sorry gue potong Gue cabut duluan ya Sorry Sorry Iya Diusir tuh kan Iya Diusir nih Salam buat Tuhan Markitnya Umay Dadah Dadah Thank you Umay Oke Jadi Aku sama Umay Suka banget Sama karya-karyanya Amigdala Dan kita melihat Bahwa Kukirakau Rumah Adalah Lagu yang tepat Untuk merepresentasikan Ceritanya Jadi memang Ini tuh ceritanya Duluan Yang kita bikin Baru kita mikirin Judulnya Emang Kita tuh Aku sama Kalau kita bikin Lagu gitu Misalnya Itu lirik lagunya Nadanya udah Keselesaian Kita baru mikirin Ya dan akhirnya Kita melihat Kukirakau Rumah Adalah lagu yang pas Dan judul yang pas Karena kan Kukirakau Rumah Itu ada makna Makanya harus nonton Ini lagunya Kukirakau Rumah Juga akan jadi Soundtracknya Atau gimana? Yes Kalau dilihat dari Trailernya Ada adegan aku nyanyi Juga Lagu Kukirakau Rumah Jadi memang Akan ada beberapa Versi gaung Iya Wah Menarik Karena aku jujur Emang Aku juga udah suka Sama lagunya juga Iya lagunya Makanya aku Aku kenal Dan maknanya banyak ya Jadi Kayak Kau yang singgah Tapi tak sungguh Itu juga ada Makna Tersendirinya gitu Oke Wah Menarik banget Really Thank you banget Hari ini Ngobrol-ngobrol Aku sampai Jadi lanjut lagi Karena ada pertanyaannya Ketinggalan nih Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Sama-sama Thank you Aku jadi penasaran Nanti aku akan nonton pastinya Really thank you ya Sekali lagi Salam juga untuk Umay Yes Yes thank you banget Udah ngundang Dan udah bahas film Aku kiranya ke rumah Thank you ya Susah terus Untuk Semoga nanti Untuk acara Peluncurannya Akan lancar Terus nanti Yang nonton juga Banyak Amin Thank you Have a good day Thank you Thank you Iya have a good day Thank you Bye-bye Bye-bye Nah sahabat Dream Tadi aku udah ngobrol-ngobrol Sama Pili Buat kalian yang ketinggalan Mungkin boleh Tonton secara ulangnya Di GTV Trip Aku Sanya Pemintaan Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari semuanya